Menikmati fasilitas umum seperti halte penyeberangan adalah hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kaum difabel. Namun terkadang fasilitas yang ada kurang memadai dan kurang bisa melayani bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Halte penyeberangan yang ada di kawasan alun-alun kota Malang. Halte yang cukup padat di setiap harinya ini tidak memiliki fasilitas kutus untuk membantu para difabel. Ironisnya semua halte penyeberangan yang ada di kota Malang hanya disediakan tangga dan hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi kaum difabel. Kaum difabel mau tidak mau harus dibantu oleh sukarelawan untuk memandu mereka jika ingin menyeberangi halte tersebut. Kalau untuk kaum difabel sih kayaknya kurang mas. Soalnya kalau dilihat di sini ini kayaknya cuma cukup buat orang-orang normal aja gitu. Ya kan saya segitu aja. Aturan tentang fasilitas pejalan kaki bagi kaum difabel telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 45. Dalam pasal itu disebutkan setiap penyelenggara fasilitas jalan wajib menyediakan sarana penunjang bagi pihak khusus mencakup kaum difabel dan orang lanjut usia. Yakini saudara-saudara kita yang bersebutan khusus hanya bisa berharap dan menunggu sikap pemerintah yang benar-benar serius memperhatikan mereka. Fasilitas khusus untuk difabel memang menjadi solusi untuk difabel agar lebih mandiri dan juga bisa merasakan fasilitas umum pada umumnya. Namun tidak semua halte penyeberangan yang ada di Kota Malang memiliki fasilitas demikian. Nah lagi-lagi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Malang untuk bisa menyediakan halte penyeberangan yang ramah bagi kaum difabel. Dari Kota Malang saya Dimas Fabrik Kristani berserta kameramen melaporkan.